Pemirsa kita awali dengan informasi yang pertama, dua orang pemuda dari dua kelompok yang berbeda di Bekasi, Jawa Barat diamankan petugas Polres Metro Bekasi, Kota. Kedua tersangka diamankan saat akan melakukan tawuran. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan tiga senjata tajam jenis celurit. Dengan menggunakan sepeda motor, sekelompok remaja di Bekasi, Jawa Barat menyusuri Jalan Akhirul Anwar, Kalimalang, Kota Bekasi. Para remaja yang membawa senjata tersebut diduga akan melakukan aksi tawuran. Polres Metro Bekasi, Kota, yang mendapat laporan dari warga, melakukan aksi patroli di sejumlah titik di Kota Bekasi. Hasilnya, dua orang pemuda dari dua kelompok yang berbeda berhasil diamankan petugas. Komisari Susar Polisi Wijo Narko mengatakan kedua pelaku diamankan saat akan melakukan aksi tawuran bersama rekan rekannya. Keduanya diamankan di dua tempat yang berbeda. Masing-masing MR diamankan di Jalan Ampera, Bekasi, Timur, dan ML diamankan di Jalan Bintara, Bekasi, Kota. Memudahkan dengan terungkapnya kasus ini kita bisa mengantisipasi kejadian sebelumnya di wilayah Kota Bekasi, kemudian juga mengantisipasi kriminalitas ke depannya. Dari hasil pemeriksaan ternyata mereka sudah dewasa usia 18 tahun dan 19 tahun. Dari tangan kedua tersangka, polisi mengamankan tiga senjata tajam jenis celurit yang digunakan tersangka untuk melakukan aksi tawuran. Untuk mempertahungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Dari Bekasi, Ari Ridwan, Nusantara TV melaporkan.